Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 meminta pemerintah daerah dan satgas COVID-19 untuk menindak tegas semua pihak yang nekat melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan di tengah pandemi. Ini dilakukan lantaran angka pertambahan kasus COVID-19 di tanah air yang terus mengalami peningkatan, sementara angka kesembuhan di beberapa wilayah justru kian menurun. Terima kasih. 508 kasus. Sementara itu provinsi yang mengalami pertambahan kasus harian tertinggi diperingkati oleh DKI Jakarta, diikuti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Juru bicara pemerintah untuk gugus tugas penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengimbau pemerintah dan satuan tugas COVID-19 menindak tegas mereka yang nekat menimbulkan kerumunan. Wiku juga meminta masyarakat sepenuhnya patuh pada protokol kesehatan yang telah ditentukan. Lantaran angka kesembuhan pasien COVID-19 di sejumlah wilayah mengalami penurunan. Saya meminta kepada pemerintah dan satgas di daerah untuk melakukan tindakan tegas berupa pembubaran kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Berikan juga sanksi kepada pihak yang menyelenggarakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Saya juga meminta kepada masyarakat untuk mematuhi peraturan mengenai protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Saya mohon kerjasamanya kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mengubah keadaan ini. Kita tidak boleh terus-menerus membiarkan kasus aktif semakin bertambah. Protokol kesehatan adalah kunci untuk menekan laju penularan. Pesan yang disampaikan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 sejalan dengan rencana FPI yang akan menggelar aksi 18-12 di depan Istana Merdeka. Seluruh elemen masyarakat diminta untuk disiplin dan tidak lengah terhadap penerapan protokol kesehatan. Mengingat perang melawan pandemi belum berakhir. Tim Liputan AI News melaporkan.